Jajaran manajemen PT. Bank Aceh Syariah kembali diingatkan untuk terus berbenah di semua lini atau sektor sebagai upaya untuk meraih kepercayaan dari nasabah serta memenangkan persaingan di tataran usaha perbankan yang kini terasa makin ketat dan kompetitif. Hal itu dikatakan PLT Komisaris Utama Komod PT. Bas Takola Sabtu 14 Agustus 2021 saat memberikan motivasi kepada pimpinan cabang dan seluruh karyawan Bas Jabang Samudera Luksmawe dan kantor cabang Merdeka Luksmawe di Aula Kantor PT. Bas Jabang Merdeka Luksmawe. Penegakan The Trust adalah bagian utuh dari upaya peningkatan kinerja bas terutama dari sisi pelayanan dan kenyamanan bagi nasabah saat memanfaatkan jasa bas di seluruh unitnya. Mulai dari kantor induk hingga kantor kas sekelipun. Takwallah mengingatkan kesuksesan besar tidak hadir secara serta merta karena butuh gerakan bersama untuk berubah. Mulai dari pembenahan pada hal-hal kecil untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan menambah pengalaman. Seiring waktu, pengalaman serta kolektivitas gerak dan persepsi akan menuntun menuju kesuksesan yang besar. Seperti diketahui sebelumnya pada Rapat Umum Pemegang Saham beberapa waktu lalu, Gubernur Aceh Nova Irensya selaku pemegang saham pengendali PT Bas menginstruksikan seluruh jajaran bank ini untuk melakukan pembenahan di semua lini. Dan salah satunya adalah dengan melakukan asesmen kepada semua cabang PT Bas untuk menemukan kendala dan merumuskan solusi terbaik bagi upaya pembenahan bas. Sejumlah upaya pembenahan yang diamanatkan RUPS Bas adalah terkait struktur, sumber daya insani, pengembangan bisnis, peningkatan produktivitas, penanganan pembiayaan macet atau non-performing loan NPL, penerapan gerakan bereh, dan juga terkait syariah. Dalam kesempatan tersebut pula, Tako Allah kembali mengingatkan pentingnya kekempakan loyalitas dan dedikasi dalam upaya pembenahan bas saat ini. Selain itu, Sekda juga berpesan kepada setiap pimpinan cabang untuk mempersiapkan regenerasi di bas. Tako Allah juga sempat singgah di kantor cabang PT Bas Samudera Loksmawe untuk meninjau penerapan gerakan bereh selain di kantor cabang Samudera dan Merdeka Loksmawe. PLT Komut Bas itu juga melakukan kunjungan kerja ke Kacap Bas Bener Meriah dan Kacap Bas Aceh Tengah.